Masih di Kompas Jateng, Pak Giris, Saudara. Ratusan sukarelawan yang bertugas merawat jenazah COVID-19 menyatakan kesiapannya untuk membantu warga dan pemerintah. Para sukarelawan ini berasal dari berbagai profesi dan sudah memiliki keahlian pemulasaraan jenazah COVID-19. Sebanyak 276 sukarelawan COVID-19 kejamatan genduk dan pendurungan dikuguhkan secara virtual oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Para sukarelawan pemulasaraan jenazah COVID-19 ini menyatakan kesiapannya untuk membantu warga jika ada anggota keluarga yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Tugas dari para sukarelawan ini antara lain merawat jenazah COVID-19 secara prosedur dan protokol kesehatan secara ketat sebelum diserahkan kepada petugas pemakaman. Mental itu harus dipersiapkan. Yang kedua, untuk keikhlasan dan stamina itu harus dipersiapkan. Karena ini kaitannya dengan wabah virus yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita hanya ikut-ikutan saja, hanya mencari ketenaran itu ya enggak. Tapi kita perlu pengeplasan dan kita harus mempersiapkan diri dengan penuh hati. 276. Harapannya itu tadi, kalau ada warga kita yang kena musibah meninggal, sehingga bisa cepat tertangani. Karena kalau kita mengandalkan ada lawan yang di tingkat kota, ini sulit setengah mati. Karena mereka mungkin cakupan wilayah yang harus diampu mereka, kan cukup banyak. Ini sudah kami alami masalahnya, makanya kami membutuhkan. Terbentuknya, sukarelawan pemulasaraan jenazah COVID-19 ini menyikapi banyaknya warga yang tidak berani atau takut merawat jenazah COVID-19. Sehingga para sukarelawan yang sudah mendapat pelatihan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19 akan membantu warga yang membutuhkan secara gratis. 276 sukarelawan COVID-19 bertugas di wilayah kecamatan Genduk dan kecamatan Pendurungan. Namun jika ada warga dari kecamatan lain yang membutuhkan tenaganya, mereka siap membantu dan datang ke loka asli.